Bisnismu terkendal ongkir. Pakai gudang Yubi, ongkir hanya Rp 9.000 sejauh. Sekarang ada di Sumata juga lho. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Nah, dengan menggunakan game plan yang kedua seperti ini, brand Anda lebih terbangun. Harganya lebih stabil, nggak banting-bantingan harga. Yang jelas, kita punya database secara mandiri. Baik database itu di tempat. Bismillah. Nah, saya sudah memvideokan sebetulnya di Youtube saya, Jaya Setiap Budi, ada judulnya Jangan Harap Balik Normal. Apa sih intinya? Intinya sebetulnya inilah yang terjadi pada saat pandemi. Angka belanja retail online itu naik katanya 400%, ada yang 600%, intinya naik gitu saja. Kalau kita bicara masalah dulu, angka belanja retail online itu di sekitar angka 3%an, mungkin sekarang bisa jadi sudah melonjak di angka 10%an dari total belanja retail online di Indonesia. Memang sebarannya lebih banyak di daerah Jawa, terutama Jabodetabek, Jil, Jabar ya, itu yang bisa dikatakan 60%nya mungkin ada di situ. Hanya saja, angka-angka ini tentu aja dengan berjalannya infrastruktur semakin bagus di Indonesia, ini akan menaikkan angka belanja retail online-nya. Nah, ini teman-teman yang harus tahu, jadi di Balikpapan mungkin sekarang tidak benar-benar sangat berpengaruh yang disebut namanya online, tapi sudah mulai. Ya, sudah mulai dirasakan dikarenakan ada pandemi ini. Kenapa saya mengatakan juga jangan berharap balik normal, itu karena salah satunya begini, kita nggak pernah ngerti pandemi ini akan sampai kapan. Kita estimasi kemarin-kemarin, oh Desember katanya dapet bocoran si Miss Coronanya akan kabur dari Indonesia, ternyata tidak juga. Nah, diperpanjang lagi bahkan sekarang ada berita-berita tentang virus-virus yang baru. Nah, sudah lah, daripada kita paranoid ya, mendingan kita hadapin saja dengan imunitas diri kita. Itu yang paling penting, nomor satu, dan doa. Oke, selain itu juga ada yang mengatakan naiknya tadi 6 kali lipat atau 600%, ini dari Mark Plus bahkan surveinya. Nah, yang parahnya, mall-mall itu meskipun sekarang sudah mulai normal ya, bisa dikatakan traffic. Lalu Lintas itu kan sudah diangka balik ke normal 70-an persen ya. Macetannya kalau di Jakarta tuh terasa banget begitu masuk ke Jakarta, kalau dulu 1,5 jam pas Corona itu nyampe dari Bandung tempat saya tinggal, sampai ke Jakarta, sekarang 2 jam sudah mulai macet di Jakartanya. Jadi, sudah balik normal lagi, 70% lah, katakanlah begitu. Tapi, tapi apa, mall-nya baru sekitar 20-40% baliknya. Itu mungkin di Jakarta. Kalau di Bandung, juga masih terasa ya, sekitar mungkin 20-30-an persen traffic yang ada di mall. Nah, teman-teman mengetahui nih fenomena yang seperti ini bukan hal yang sembarangan, padahal sebetulnya traffic-nya sudah balik, kenapa kok di mall-nya nggak balik. Nah, apa yang berubah? Perilaku kerja itu berubah. Dari sekarang, namanya apa? PPKM, PPKM penggantinya PSBB, ini mengubah perilaku kerja kita. Kemudian perilaku belajar, anak-anak kita sampai sekarang belum masuk juga. Perilaku pembelian juga berubah. Nah, konsumsi, apa produk yang dikonsumsi, pilihannya juga, ini berubah juga. Nah, ini yang harus kita siasati. Apakah benar-benar kita masih benar-benar mau menunggu, ataukah kita mulai belajar untuk menyerbu. Nah, ini contohnya ya. Pada saat pandemi, baju-baju seperti gini atau gamis yang berlapis-lapis itu nggak laku, turun penjualannya. Jelas itu datanya. Anda bisa cek di Bajan Pusat Statistik, bisa di kata data, bisa penjualannya menurun. Kenapa? Menurun karena orang jarang keluar rumah. Mau pakaian seperti gini buat apa di rumah? Kan begitu. Nah, sebaliknya pada saat gamis yang berlapis-lapis itu mulai turun, di sisi yang lain, piyama-piyama trendy mulai naik. Kenapa? Nah, karena perilakunya di rumah terus, sesekali ketemu sama Abang Sayur, sesekali mungkin ke mart-mart di luar untuk belanja kebutuhan yang mendesak. Tapi, sebetulnya belanja kebutuhan yang tidak mendesak sekarang sudah banyak dilakukan di online, atau kebanyakan juga kalau ibu-ibu marketplace. Nah, ini teman-teman ya harus memperhatikan perubahan cara belanjanya orang dari offline ke online. Jangan sampai dibilang begini, wah ini orang itu mau beli barang saya itu cari di tempat mart-mart secara langsung, dia langsung beli. Oh, itu Anda tidak membandingkan pembelian atau konsumsi sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Kalau Anda membandingkannya yang sekarang mungkin lain perkara. Karena ini kemarin saya ketemu dengan teman saya nih yang masukin ke tempat retail offline. Nah, dia mengatakan, oh fine-fine aja, karena dia tidak membandingkan di angka sebelumnya. Kalau dia membandingkan di angka sebelumnya, before after-nya, nah itu bisa penurunannya Anda bisa perhatikan, itu sekarang kalau di retail offline, itu masih kembalinya sekitar 70-an persen maksimum. Itu kembalinya seperti gitu. Jadi, artinya ada yang kecolongan di angka 30-an persen, sudah mulai masuk ke retail online ya. Ini teman-teman harus tahu. Oke, baik. Yang kangen nonton di bioskop, coba perhatikan baik-baik. Satu kali nonton 20-25 ribu rupiah saja, itu ya 25 ribu yang sudah paling tinggi di Bandung gitu. Nah, ini terjadi perubahan. Padahal, ya, sudah dikatakan aman, disterilkan, terus kemudian dijarak-jarain seperti itu, tetap juga masih sepi gitu loh bioskopnya. Ini perubahannya, kenapa? Karena mulai lari ke tempatnya Netflix. Jadi, orang sudah di rumah, sudah sangat nyaman nonton streaming ya, dibandingkan sekarang nonton di bioskop. Oke, nah, Anda bisa melihat kan, ini miris banget kan, sekelas pizahat aja, manajernya itu turun langsung untuk berjualan di pinggir jalan gitu loh ya. Nah, kok kita kok pakai gengsi-gengsian itu jadi lucu gitu kan. Kalau nggak begitu, nggak akan survive. Jangan sampai kita yang masih miss queen ya, tergolong tidak seperti pizahat gedenya, itu pakai gengsi-gengsian untuk turun ke jalan. Nah, ini harus hati-hati nih. Kenapa kok turun ke jalan? Nyegat traffic-nya. Kan begitu, karena traffic-nya sendiri mereka tidak ke mall, mall-nya lagi tutup semuanya, atau mall-nya sekarang kalau buka pun juga dibuka sampai jam 7, yang kasihan itu yang jualan makanan-makanan, yang numpang-numpang di depan-depan ruko gitu ya, itu kan bukanya aja baru di atas jam 5 atau jam 6 sore, jam 7 sudah harus tutup. Aduh, saya punya langganan nasi goreng pete itu di Gatu Jati, kalau mau makan di situ, ya harus sebelum jam 7. Padahal bukanya jam berapa? Jam 6. Karena nunggu tutup toko tumpangin itu kan, ya kasihan banget memang sebetulnya. Nah, harusnya mereka mulai mensiasati. Oke, nah, ini adalah alternatif-alternatif ya teman-teman. Sekarang Anda bisa mulai menggunakan, apa, memodifikasi lah itu kendaraan-kendaraan Anda untuk membuat outlet-outlet yang sifatnya mobile. Intinya traffic-nya di mana ya cekat di situ. Nah, untuk masalah mall, menurut saya lupakan duluan ya. Kecuali di mall itu, ini yang saya katakan juga kepada kawan-kawan saya yang buka di mall, mall itu jangan dijadikan tempat untuk menunggu customer, tapi kita tetap menyerbu via online. alias apa? Ini yang saya katakan, misalkan Anda berjualan fashion ya di mall, itu jangan sampai Anda menunggu traffic-nya datang. Tidak. Jadi, lakukan fashion show di dalam situ, dan di-online-kan. Setiap hari, setiap hari. Lewat mana? Bisa lewat Instagram, story, juga bisa sekarang ada TikTok gitu ya. Nah, tapi saya belum mainan TikTok nih ya. Belum tergoda. Jadi, pokoknya channel dimanapun itu diaktifkan saja. YouTube juga iya tentunya, karena sekarang YouTube menjadi channel sosial media nomor satu yang ada di Indonesia. Oke, pandemi itu mengubah cara mengkonsumsi dan juga mengubah peta dan cara distribusi kita. Nah, cara mengkonsumsinya diubah, distribusinya juga harus diubah. Tidak bisa kita menggunakan cara distribusi yang konvensional lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam psikologi belanja online. Nah, orang sering mengatakan seperti gini nih. Mas, tempatku tuh strategis, mas. Pinggir jalan. Ya, kalau di tengah jalan kita abrak. Entah aja. Di pinggir jalan, iya. Terus, kenapa ya, mas? Kok orang nggak nengok tempatku? Bagaimana mau nengok? Lawang selama di mobil, dia megangnya HP terus. Kecuali dia mungkin sedang nyetir. Lain perkara. Nah, sekarang generasi milenial. Mereka, meskipun mampu, seringkali tidak mau membeli atau menggunakan mobil sendiri. Mereka lebih praktis menggunakan taksi online karena masih bisa disambi kerja atau main HP. Nah, inilah perubahan dari behavior customer ini, atau calon pelanggan, itu yang membuat mereka tidak ngelirik jalan lagi. Yang disebut namanya strategis itu bukan di pinggir jalan, tapi di layar 5 inch itu. Atau yang kita sebut namanya Instagramable, Facebookable, TikTokable, Wazeable, Googleable. Nah, inilah yang disebut namanya strategis. JNAable, kan begitu. Nah, ini harus kita siasati, teman-teman, bahwa kalau kita mengatakan strategis itu bukan berarti pinggir jalan lagi ya. Nah, harus di layar 5 inch itulah yang kita harus cegat mereka. Nah, sekarang kita pelajari apa sih sebenarnya bedanya jualan online sama offline. Nah, kalau di offline itu enak, kita bisa terlibat interaksi dengan calon pelanggan. Misalkan mereka megang apa, kita ngerti. Ngelirik-ngelirik, kita ngerti. Nah, kalau di online, kita nggak bisa seperti itu. Pilihannya adalah mereka datang ke tempat kita atau landing ke tempat toko online kita, ke tempat instalase kita, seterusnya habis itu. Kalau dipersulit, dalam masalah pembayarannya, begitu juga. Kurang informasi dari produknya, langsung pindah ke tempat toko yang lain. Nah, beda kalau orang itu datang pada saat offline. Offline bisa tanya, ibu, cari apa ibu, yang hak pendek atau hak tinggi ibu, ukurannya berapa, suka warna apa, untuk keperluan apa. Itu masih bisa terlibat interaksi. Nah, kita harus memikirkan interaksi itu seolah-olah ada di tempat online. Atau istilahnya, dia akan nanyain apa saja, kita provide di dalam informasi toko online kita. Ini harus kita antisipasi. Oke, dalam belanja online itu, orang itu paranoid, apalagi yang pertama kali belanja online. Saya merasakan ini ya, di tahun 2012, pada saat saya memberikan yukbisnis.com, itu saya baru pertama kalinya belanja. Dan saya belanja pertama kali jam 2 malam, jam 2 pagi berarti, dini hari. Dan pada saat itu, saya juga, wah, punya keraguan pada saat pembayaran. Mau saya telepon, nggak bisa ditelepon. Nah, JS-nya mungkin nggak diangkat juga. Wah, itu bisa paniknya, luar biasa pagi, sampai pagi bisa nggak tidur tuh. Apalagi kalau sudah belanjanya, sampai jutaan. Nah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Ini harus disiasati. Baik itu penipuan, salah transaksi. Nah, makanya, hal yang seperti gini, bagaimana persiasatinya? CS-nya harus stand by. Setidaknya, ada CS boat-nya. Yang bisa mengarahkan, apa, kalau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat malam hari. Oke, ini contoh juga ya. Teman-teman UKM itu biasanya gini nih, jualannya nggak niat. Menjual suatu produk, produk pasmina lah gitu ya, katanya lah, dikasih warna, kasih apa namanya, angka-angka. Nah, ini kalau Anda mau membeli yang nomor 8 misalkan, itu kan susah banget. Satu harus ngurutin nih. Oh, 8, apa nih, obis gitu kan ya. Nah, 7 apa nih? Nah, kenapa nggak ditulisin disitu aja gitu loh? Satu itu, ya. Oke, sudah ditulisin, masih belum cukup juga. Kalau dipakai bagaimana? Tampangnya kayak apa kan? Begitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Sudah ditulisin juga, masing-masing juga harus diperagakan gitu kan. Jangan sampai hanya dipajang seperti ini doang aja kan. Nah, ini pun juga masih ada yang kurang. Tampak depannya, sudah kelihatan tampak belakangnya seperti apa. Detail bahannya seperti apa. Jahitannya seperti apa. Nah, inilah yang ditanyakan oleh mereka-mereka yang akan beli pada saat online. Tapi, mereka tidak tanya. Mereka, scroll nggak ada, slide nggak ada, pergi. Itu aja selesai. Tahu-tahu Anda, loh kenapa ya, kok aku udah buka toko online, tapi nggak laris gitu kan. Seringkali kan pertanyaannya seperti gitu. Nah, yang keharusan di fashion itu apa? Visualnya lengkap, varian, bahan, dan harus ada size chart setiap kali postingan. Jangan nanti size chart, size chart dia di-highlight. Waduh, ini namanya pindah channel ya. Kalau sudah pindah channel lagi, ya, kadang-kadang gini nih, pas dia scroll-scroll nih, di Instagram Anda nih misalkan ya, ini customer journey-nya. Scroll, scroll-scroll, eh ketemu nih, slide-slide-slide, cocok nih. Oke, size chartnya nggak ada nih. Terus dia, ada keterangan di-size chart, lihat di-highlight, dia pergi ke-highlight. Oke, jadi akhirnya geser ke kiri, dia habis itu masuk ke tempatnya highlight, dia highlight, dapet size chartnya. Oke, size ku L. Nah, habis itu gimana? Wah, tadi produknya yang mana ya? Produk-produknya yang mana? Di-scroll, scroll-scroll, scroll lagi, nggak ketemu. Kenapa? Karena sudah terlalu bawah, dia melupa untuk bookmark, atau keep. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini terjadi, apa artinya? Anda kehilangan kesempatan lagi untuk mendapatkan atau closing penjualan. ternyata nggak mudah ya, kita jualan secara online itu. Oke, ini saya ambil contoh ya. Satu yang, contoh yang bagus dari merknya Nina Nugroho. Ini postingan di tempat carousel lah. Misalnya carousel itu ada postingan atau timeline gitu ya, di tempatnya Instagram. Ini bagus nih. Nah, selain setiap kali ada launching produk baru, dia buat seperti ini, tampilannya bagus, supaya kelihatan gitu ya, oh, ini ada produk barunya yang sedang launching. Nah, di detailnya, di tengahnya, juga dia kasih, kalau Anda perhatikan, ada dot-dot itu kan adalah hitungan slidernya. Oke, kita hitung sama-sama nih. Satu gambar. Dua gambar dengan menggunakan masker ya, dan namanya apa? Navy Light Beach Search to Color. Oke. Baik, bicara masalah nama atau produk brandnya, nanti kita bisa bicarakan lagi di sesi yang akan datang ya. Itu biasanya kita bicarakan di masalah brand atau sub-brand atau artikel brand. Oke, nah ini masuk nih. Sudah ada deskripsi di sebelah kanannya, ada detail foto produk yang kedua, foto produk yang ketiga, oke, dengan detail foto produk yang keempat, detailnya lagi, yang kelima, yang keenam, ketujuh, tampak depan belakang, kedelapan, zoom dari belakang, size chart. Ini yang saya katakan, size chart tetap harus ada setiap kali Anda posting. Setiap kali posting-posting, pastikan kalau ini fashion, kasih size chart. Kenapa saya kasih contohnya fashion? Kalau makanan, nggak usah paling ribet-ribet. Makanan, nggak usah detail kanan, detail kiri, bawah, nggak usah. Tapi kalau fashion, itu paling ribet. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting banget nih, pada saat Anda shooting, atau foto, foto shoot ya, itu pastikan selain foto shoot, juga di video kan. Videonya nggak usah, harus pakai kamera-kamera yang profesional, dan harus pakai, berbagai macam gaya begitu, nggak usah. Pokoknya pas begini, pas begitu, pas begini, ya. Itu langsung di videoin aja. Pakai kamera HP saja, sudah cukup. Tapi yang penting, kamera HP-nya yang bagus ya. Nah, sekarang udah bagus-bagus, resursusnya udah tinggi, pencahayaannya bagus, nah, langsung dibuat seperti gini saja, di upload. Durasinya kurang dari 1 menit. Nah, ini untuk melengkapi, supaya kalau dipakai, berlinggak-linggak seperti apa, langsung kelihatan. Detailnya juga begitu. Ini Anda bisa ngeliat nanti ini, ini di tempatnya Mbak Nina Nubroho ini, buat saya contoh posting-nya yang, disiplin bagus ya, saya katakan. Bagi UKM susah untuk disiplin soalnya. Dan kebetulan belinya juga sekarang, sedang nyimak dengan tim-nya. Ini saya tidak dibayar ya, saya nggak pernah endorse dibayar, sama sekali saya nggak pernah endorse dibayar. Oke, ini contohnya lain, menggunakan toko online. Nah, ini kebetulan platform toko online-nya, menggunakan New Business ya, dari Gadiza. Saya berikan contoh, ini yang namanya slider. Nah, oke, ada slidernya. Selain slide, slider ada juga scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah ini, memperbesar faktor closing-nya. Kenapa? Karena satu layar bisa langsung lihat dua. Ini psikologinya belanja online nih, teman-teman ya. Selain slider, juga di-scroll. Dan pastikan chat-nya selalu on, pada saat jam kerja. Oke, tombol belinya, kalau Anda perhatikan juga, itu dia floating. Tombol belinya. Supaya bisa, main chat tombol beli setiap saat. Jangan sampai nanti tombol beli itu, scroll paling bawah, baru lihat tombol beli. Nggak begitu. Jadi, kalau Anda tadi perhatikan, baik-baik, saya ulangin lagi ya. Ini Anda perhatikan, ini tombol belinya floating. Nah, terus kemudian, tadi ada chat-nya, juga begitu juga. Chat-nya bisa, setiap saat, begitu ada keraguan, langsung chat. Karena ini penting sekali untuk, pengganti, CS offline kita ya. Jadi, menjadi CS online. Oke. Banyak produk bagus yang nggak dikomunikasikan dengan bagus. Ini, terjadi pada UKM kita. Misalkan, bicara masalah packaging lah ya. Pemberian merk, pemberian packaging, desain kemasan. Itu, UKM kita tuh sangat lemah sekali. Makanya kita, membuat program-program, gratis ya teman-teman, yang di, sponsori oleh perusahaan-perusahaan tertentu, atau BUMN. Seperti kayak, Pegadian Syariah, itu, sponsori kita program, Aku Sapa, Akademi UKM saat pandemi. Itu, kita, mendesainkan produk-produk yang sudah terujianganin, mencarikan ya, sebetulnya, mencarikan, menggali, nama atau merek yang cocok itu apa. Kemudian, positioningnya, diferensiasinya tentu aja, untuk menemukan positioning, kemudian tagline-nya apa, dan kemudian, desain logo, desain kemasan, itu kita bantuin untuk didesainkan. Karena kalau UKM itu, diajarin untuk mendesain, itu salah kaprah. Ya, UKM itu yang benar, digali, dan didesainkan. Ya, karena UKM sendiri, belum tentu, jago mendesain. Jadi, desain, biarkan, serahkan kepada yang profesional. Tapi, desainer profesional pun juga, belum tentu, mengerti tentang masalah brand itu sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang bisa masalah strateginya bagaimana? Oke, nah ini kalau teman-teman, sering juga, diistilahkan yang namanya, game planenya, atau diistilahkan dengan namanya, customer journey-nya, itu, kurang lebih seperti gini. Kebanyakan, mereka biasanya, menyerahkan ke marketplace. Kenapa? Mau traffic instant. Ini paling terjadi seperti itu. Apa yang terjadi, di marketplace itu, mereka, perang harga. Jadi, mereka perang harga, didiplak, terus kemudian, ketergantungan terhadap traffic-nya mereka. Ini yang sering terjadi. Nggak salah sih, sebetulnya masuk ke dalam marketplace. Tapi, harus hati-hati, di marketplace itu, jangan semua produk, ditampilkan di sana. Produk, tertentu saja, yang, sering saya sebut namanya, produk penetrasi, atau produk yang, paling banyak dibeli, the most populernya, itu yang dimasukkan ke marketplace. Jangan semua produk, atau artikel, dimasukkan ke marketplace. Nah, setelah itu, pada saat pengiriman, database-nya dimasukin. Pastikan nomor HP-nya, di cek juga, ada itu WA-nya aktif, atau tidak, jika ia sudah masukkan ke dalam database. Kalau saya sih, sarankan juga, di dalam pengiriman, setiap pengiriman di marketplace tersebut, itu sertakan kupon. Untuk apa? Mengkonversi, ke tempat toko online Anda. Ya, nah, ini yang paling penting nih. Jadi, produk yang Anda jual di marketplace, boleh tidak untung, biasanya juga, banting-bantingan harga. Tapi, ya, di dalam situ, itu dipakai untuk apa? User acquisition, atau akuisisi user, dengan cara memberikan kupon, diarahkan ke tempat, webstore Anda, atau toko online Anda. Nah, jangan diarahkan ke tempat, sosial media lagi. Enggak, langsung ke tempatnya, webstorenya aja. Tapi, tetap dikasih akun sosial medianya mana, kalau mereka follow. Dan tidak harus itu follow. Yang paling penting apa? Beli duluan. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau di marketplace, Anda, memang traffic dapat instan. Oke, payment platform, jelas ya. Terus kemudian, dikirimkan dari tempat gudang, atau tempat toko Anda, menggunakan courier. Problemnya adalah, tadi yang seperti saya katakan pertama, akan biasanya terjadi dengan, namanya perang harga, kemudian di-jiplak sama kompetitor yang lain, dan, keterhantungan. Dan yang paling gak etis, di tempatnya marketplace itu apa sih? Pada saat orang itu sudah landing, ke tempat toko online Anda, melihat produk Anda, masih ditawarin, produk-produk serupa lainnya, yang bukan punya Anda. Ini yang saya kurang suka, dengan etika marketplace. Saya ngomong apa adanya. Nah, makanya, saya ralat sedikit ya, sebetulnya, saya tidak membuat marketplace ya, teman-teman. Kita lebih cenderung, yang sebut namanya, platform toko online. Memang ada, mallnya, tapi mallnya itu, spesifik atau nice banget, untuk produk-produk yang sudah, disimpan di tempat pergudangan kita. Ya, jadi kita platform toko online, yang punya ekosistem, terang pelengkap saat ini di Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah game plan yang pertama. Nah, Anda bisa menggunakan game plan yang kedua. Tapi, nanti saya, bahas game plan yang kedua. Saya kasih contoh duluan, apa yang terjadi di marketplace tadi itu. Ini contoh ya, ini produk Bali. Namanya kutus-kutus. Harga, setahu saya, harga banderolnya yang asli itu adalah Rp240.000. Kalau Anda membeli Rp2.000, atau mendapatkan harga distributor, Anda akan bisa dapat diskon 50% dari Rp240.000, alias, harga kulakan Anda Rp120.000. Oke, dan, di sini, kutus-kutus membuat official store nih. Ini official store-nya di tempat marketplace Shopee. Marketplace Shopee dari mana? Dari Singapur, yang sahamnya sekarang, termasuk terbesarnya, dimiliki oleh Tencent. Maaf, Tencent, Tensens tahu saya, dari Cina. Nah, harga jualnya dituliskan di situ Rp230.000. Adakah penjual yang lain di situ? Jelas ada. Siapa itu? Ya tadi, para distributor, atau reseller itu. Jualnya berapa? Dijual Rp125.000 saja. Artinya apa? Hanya untung Rp5.000. Kok bisa ya? Dan Anda kalau perhatikan baik-baik, yang official store menjual Rp9.900.000, dan kemudian yang non-official store menjual Rp10.000 plus. Oke, kenapa? Karena lebih murah. Nah, ini belum selesai. Rp120.000, kulakannya jual Rp125.000 cuma untung Rp5.000. Bagaimana dengan ini? Berani menjual lebih murah lagi daripada harga termurahnya, atau harga kulakannya, Rp113.000. Nah, Anda akan heran mungkin, loh mahci, mana ada orang jual rugi seperti itu? Nah, Anda nggak percayakan, itu terbukti seperti itu. Ya, mereka bisa menjual rugi. Kenapa kalau dijual rugi mas C? Dapat untungnya dari mana? Dapat untungnya mereka dari ongkos kirim, atau diskon ongkirnya. Dan Anda harus tahu juga, ini user acquisition juga, mendapatkan database dari situ. Jadi, Rp113.000 ini, dia sudah rugi Rp7.000, tapi mungkin diskon ongkos kirimnya, dia akhir-akhirnya ujung-ujungnya akan untung. Ya, nah ini yang saya nggak ngerti ya, atau mungkin dia juga mendapatkan, apa, stok-stok yang mungkin ya, saya nggak ngerti, bisa jadi juga, mendekati expired, atau stok-stok yang diambil, dijual murah dari para aken-aken yang sebelumnya, dengan mungkin, entah mungkin rugi Rp10.000 kah? Mungkin rugi Rp7.000 juga aja kah? Ya, jadi kalau andakan mereka pun juga tidak untung, mereka masih dapatkan keuntungan dari diskon ongkos kirim. Ini yang bahaya. Ya, ya ini akan, perang bisnis model seperti ini, ini akan merusak harga dari produk-produk kita. Nah, saya nggak rela kalau ini terjadi pada produk Indonesia. Kalau ini terjadi pada produk-produk Cina, silakan saja. Tapi kalau terjadi pada produk kita seperti ini, aduh, kenapa harus seperti gini ya? Padahal kutus-kutus produknya sangat bagus banget. Oke, nah, teman-teman capek nggak sih, kalau jual di marketplace itu, banting-bantingan harga seperti itu? Oh, maksudnya aku nggak seperti itu kok, mas sih? Anda biasanya di tahun, satu tahun, dua tahun pertama. Tapi begitu tahun kedua, ada reseller-reseller Anda yang beli dan kemudian jual di marketplace itu lagi, Anda akan banting-bantingan dengan mereka. Susah untuk mempertahankan. Tapi kan bisa di-report mas sih, bisa report. Ya, tapi sampai kapan Anda akan ngawasin mereka terus. Capek. Oke, ini alternatif yang kedua. Sebetulnya alternatifnya banyak banget teman-teman ya, dan game plan-nya itu bisa berlapis juga. Atau bisa disebut namanya omni-channel. Alternatif yang kedua seperti gini, Anda membuka toko online. Oke, sekarang sudah banyak platform-platform toko online, tidak hanya yuk bisnis, tapi platform toko online yang lain juga ada. Silahkan Anda pilih. Nggak menjadi masalah. Sebisa mungkin, kalau saran saya, yang merah putih. Karena begitu platform toko online-nya tidak merah putih, nanti kembali lagi, database-nya akan diambil oleh mereka, dan dipakai, atau digunakan di perusahaan induknya. Bisa jadi perusahaan induk itu juga, yang punya saham di marketplace tersebut. Ini hati-hati sekali. Kalau di Indonesia, yuk bisnis bisa dikatakan, mungkin ya, di only one lah ya, atau salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, sedikit, saya yakin kurang dari, dari 10 platform toko online, atau kurang dari 5 platform toko online, yang ada di Indonesia, yang masih merah putih. Ya, kita sendiri masih mempertahankan, untuk tidak dibeli oleh asing. Masih untuk membuat kita berdarah-darah. Oke. Nah, jadi dari toko online, ada, sudah ada payment secara otomatik, jadi tidak perlu Anda ngecek satu persatu, kalau ada transferan, wah itu, kalau transaksinya masih puluhan satu hari, masih mending. Kalau Anda transaksi ya, sampai ratusan atau ribuan per hari, berat banget. Nah, sistem payment-nya sudah kita sediakan, kemudian, template-template platformnya juga sediakan, tapi sebetulnya, kalau bicara masalah template platform, seringkali juga teman-teman itu, melihatnya dari laptop. Hati-hati ya, 95% lebih transaksi belanja, retail online di Indonesia, sudah dilakukan di mobile. Ya, artinya, bukan lagi mobile first, tapi mobile only. Ya, ini yang dikatakan survey-nya, atau research-nya dari Mark Plus nih. nah, jadi artinya apa? Anda kalau mau menilai suatu tema, atau template, udah gak usah yang neko-neko, gak usah lihat di tempat laptop Anda, atau desktop Anda, tapi lihatnya di HP. Alias apa? Sesimpel mungkin saja, kalau bisa seperti itu. Dan mobile responsive. Oke ya. Nah, terus, traffic-nya dapat dari mana mas, sih? Traffic-nya dapat dari sosial media. Digenjar dari sosial media. mau itu dari traffic berbayar, langsung ke ads-nya, seperti FB ads, IG ads, TikTok ads, YouTube ads, atau kalau namanya kan Google Display Network, atau mungkin Google AdWords. Nah, silakan. Atau mungkin dari sosial chat, yang sering disebut sebagai dark social, grup-grup Facebook, grup Instagram, eh, grup Instagram gak ada, grup WhatsApp, grup Telegram, ya. Nah, silakan. Ambil dari situ. Atau dari influencer. Nah, ini yang saya suka. Saya lebih prefer daripada membayar traffic berbayar, ke tempat luar, ke asing, lebih baik teman-teman membayar ke tempat influencer, terutama influencer yang merah putih. Jadi, kenapa? Supaya perputaran perekonomiannya dalam negeri. Nah, kenapa saya mengatakan influencer merah putih? Influencer yang tidak bangga-banggai beli produk-produk asing. Ya, itu nista namanya. Sebisa mungkin beli produknya produk Indonesia. Nah, yang influencer seperti gini yang dipakai nih, ya. Sekarang malah lebih populer atau beken dengan namanya micro influencer. Karena dampaknya micro influencer tuh sekarang lebih besar dibandingkan influencer yang sudah punya jutaan follower. Yang punya jutaan follower biasanya dibayar berapapun, sudahlah dibayar. Pokoknya kalau memenuhi perseratan bayarnya, dia akan upload. Kalau di tempat influencer yang pemula, seringkali gak sebegitu tuh. Mereka masih bisa, masih kadang-kadang selektif atau tidak banyak yang mereka endorse. Nah, ini kadang-kadang ada bagusnya nih. Ya. Oke. Yang penting sih, sebisa mungkin influencer itu gunakan yang influencer yang mereka yang selektif. Atau yang sesuai dengan persona brand Anda. Atau produk Anda. Nah, dengan menggunakan game plan yang kedua seperti ini, brand Anda lebih terbangun. Harganya lebih stabil, gak banting-bantingan harga. Yang jelas, kita punya database. Secara mandiri. Baik database itu di tempat traffic source kita, atau seperti Instagram kita, sebagai followernya. juga database di tempat platform kita. Itu bisa kita olah. Seperti email, seperti nomor WA-nya. Nanti bisa kita olah. Kita lakukan pengiriman atau blast pada saat ada update produk baru. Oke ya. Lanjut ya. Nah, oke. Ini kalau sudah cukup dibuat omni channel-nya seperti gini nih. Ini contohnya punya binaan kita, konspirasi snack nih. Ini tadinya awalnya hanya membuat zanana chips, atau gripek pisang zanana yang sudah ada di mana-mana ya. Nah, kemudian dia mengumpulkan atau menjadi agregator produk-produk snack yang pilihan yang lainnya. Nah, kemudian dari situlah masuk ke tempat pergudangan. Nah, mereka menggunakan gudang-gudang. Pergudangannya adalah Yook Business. Kita punya Yook Business, kita punya guyubudang.yookbisnis.com. Nah, kemudian penjualannya ada di platform dropshipper kita, yang kita punya namanya Yubi Mall. Yubi Mall itu sendiri, traffic-nya menggunakan traffic crowd, atau dropshipper, traffic rakyatan. Selain itu juga bisa langsung beli ke tempat aplikasi atau ke tempat web store-nya di konspirasi snack itu. Nah, selain itu juga ada reseller-reseller dan juga distributor jaringan ramah retail offline-nya itu tetap dipertahankan. Bukan berarti dihilangkan. Ini saling menengkapi teman-teman ya. Nah, memang pada saat pandemi kemarin ini bisa sampai 90% itu habis di offline-nya. Nah, sekarang dipertahankan bagaimana online-nya itu bisa naik di atas 30% kan begitu lho. Tapi retail offline-nya Alhamdulillah sudah mulai kembali lagi, meskipun tidak kembali seperti normal dulu. Oke, nah, sekilas ya teman-teman tentang masalah gudang Yubi itu apa. Bisnismu terkendal ongkir. Pakai gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejauh. Sekarang, ada di Sumata juga lho. Yuk, daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Nah, gudang Yubi ini sendiri kita bekerjasama dengan GNA. jadi ini punya gudang-gudang idol yang dari situlah dialokasikan untuk yuk bisnis ya, atau mitra Yubi. Nah, kalau Anda punya produk itu yang sudah pilihan tapi, dan produknya harus merah putih, masuk ke tempatnya gudang Yubi bisa request penjemputan gratis. Kemudian penyimpanan tempat gudang itu gratis. Kalau produk Anda terjual dalam waktu 2 bulan. Jadi begitu terjual dalam waktu 2 bulan, masukin yang baru lagi, gratis lagi gitu loh ya. Kalau lebih dari 2 bulan, baru nanti kena charge. Artinya produknya harus diperkirakan dalam 2 bulan itu sudah harus habis. Atau inventory turnover-nya 2 bulan. Oke, nah setelah itu, pengkos kirimnya murah banget. Tadi Anda lihat kan, hanya Rp9.000 sejawa dan Sumatera. Insya Allah nanti, begitu buka Sulawesi, buka di Kalimantan juga akan Rp9.000 sejawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Bali masuk nggak? Bali. Bali masuk Rp9.000 beli. Nah, ini mudah-mudahan beli. Acik masih nonton ya. Kalau nonton bisa nanti dicoba deh. Krishna didisibusikan di beberapa tempat ya. Di 4 tempat sekarang gudangnya ada di Solo, kemudian di Cimanggis, Palembang, dan Medan. Untuk meng-cover Sumatera. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang sudah kita bangun ya selama ini, ekosistem Yubi ini seperti ini. Kita sudah mempersiapkan permodalannya juga untuk kawan-kawan yang menjadi mitra dari gudang Yubi atau Guyub. Kemudian juga nanti kita bekerjasama dengan yang lain ya. Tentu saja tidak sendirian ya teman-teman. Ada Pegadian Syariah, ada JNA, Bank Indonesia juga menjadi salah satu mitra kita. Tapi mitra ini nih ya, mitra dari mendapatkan binaan ya. Nah, kalau di tempat kita sendiri, program-program yang dilakukan oleh pemerintah seperti Becraft, yang dulu sekarang-sekarang menjadi Kemen Parecraft, atau juga Bank Indonesia, itu aluni-aluninya tidak langsung kita lepas. meskipun kontrak kita dengan para institusi atau instansi tersebut sudah selesai, tapi UKM-nya tetap masih tergabung dalam grup-grup kita, yang kita maintain dalam grup-grup seperti Telegram, atau grup-grup dari lain. Itu masih kita maintain sampai sekarang dan kita bina. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau bicara masalah sales, pasti nggak akan lepas yang disebut namanya funneling ya teman-teman. Nah, ini konsep ini sudah sangat lama, saya tambahkan satu aja retention ya, AIDAR, bukan AIDAR saja, Attention, Interest, Desire, Action, Retention. Karena ujung-ujungnya suatu bisnis itu yang paling penting adalah retention-nya. Oke, apa sih itu Attention, Interest, Desire, Action? Intinya sebenarnya simpel, bagaimana kita menarik pelunjung, kemudian memberikan informasi kepada pelunjung, saat mereka tertarik, terangsang untuk beli, mereka beli menjadi customer, dan kemudian menjadi pelanggan. harapan kita, itulah mereka, menjadi pelanggan atau loyalisita. Nah, ini contohnya ya, kalau bicara masalah journey dari customer itu sendiri, ya kalau kita mulai dari social media, yang menjadi sumber traffic saat ini yang paling banyak, terus mereka nanti langsung kemana? Kebanyakan dari teman-teman, mungkin dari social media diarahkan ke tempatnya WhatsApp, ya, kemudian baru mungkin check-out-nya secara manual, mengisi data semuanya manual semuanya. Nah, ini kadang-kadang kalau semakin besar traffic-nya, semakin gempor CS-nya. Makanya biasanya disiasati oleh layer yang kedua. Layer yang kedua itu apa? Toko online atau landing page, gitu ya. Nah, ini bedanya kedua, ketiga, dengan keempat, kelima itu adalah yang satu toko online, yang jadi keempat, kelima adalah toko online, yang pertama, kedua adalah landing page. Ada yang menggunakan landing page, ada yang menggunakan toko online. Nah, landing page itu sendiri single page ya, yang biasa digunakan untuk produk-produk tertentu, atau cuma satu, dua produk khusus saja. Kalau di toko online kan banyak produk, atau ekstarlase katalog secara online yang produknya banyak. Oke, nah biasanya landing-nya masih juga semi-manual, ke tempatnya WhatsApp. Ada juga yang dari situ, mereka langsung check-out ke tempatnya toko online, kemudian langsung bayar. Ya, ini game plan-nya bisa macam-macam, ada yang langsung ke tempatnya toko online, tergantung produknya. Ya, teman-teman harus tahu lagi, tergantung produknya, dan tergantung seberapa si konsumen teredukasi. Nah, saya kasih jalan tengah nih, teman-teman ya, kita sudah menyediakan juga di Yook Business, dengan namanya UPID, atau kartu nama virtual. Bentuknya seperti gini, Anda bisa custom, baik itu menggunakan tombol bar-nya, ataupun tombol kotak-kotak icon yang Anda bisa modif sendiri-sendiri. Itu kalau di-klik masing-masing bisa langsung ke tempat link-nya masing-masing. Nah, ini semuanya gratis. Ini gratis nih. Kalau teman-teman tanya, Masih mana tesnya dari mana? Enggak dari sini, yang jelas. Sudah ada 7.000 member dari UPID yang bergabung, dan itu pun juga belum kita iklankan, group secara organik saja. Insya Allah nanti akan kita buatkan aplikasinya. Oke, nah ini contoh game plan-nya ya teman-teman. Anda meletakkan UPID itu nanti di mana sih? Yang pertama, ini contohnya, saya kaya jeb salah satu dari mitra kita juga, dari Tasik Malaya, ini penjualan gamisnya juga. Kalau sekarang saya nggak benar-benar ng-update lagi berapa, terakhir sebelum pandemi itu, bisa 6.000 gamis per bulan. Nah, jadi pertama promosinya lewat mana sih? Promosinya lewat social media ya, lewat Instagram. Nah, terus di situ Anda meletakkan UBID Anda yang tadi itu di tempat feeling di bio Anda. Nah, kalau di klik, masuk ke tempatnya UBID yang ada di tengah. Kemudian di tengah itu ada filiannya masem-macam, order via JS, order via website, atau size chart-nya, review product, testimoni, dan lain-lain. Pokoknya ada, termasuk social media ditaruh di bawah-bawahnya. Oke, nah kalau ini di klik, misalkan di klik order via website, akan masuk ke tempat websitenya. Inilah tampilan websitenya yang sebelah kanan, dan kebetulan juga ini menggunakan, ini adalah penggemar pengguna setia Yuk Bisnis sejak awal ya, sejak awal bisnisnya beliau nih, karena memang lahirnya Seika Hijab ini dulunya dari program reseller kita, ya namanya Yubi Juragan di tahun 2014. Saya sudah videokan tentang di story Seika Hijab bagaimana. Oke, nah dari situ baru nanti check out, ya sebisa mungkin check out itu tidak lebih dari dua halaman ya, dan nggak usah panjang-panjang, bisa singkat-singkat mungkin aja, datanya kok begitu panjangan, nanti akan jadi barrier bagi calon pembeli. Oke, saya lanjut. Nah, ada empat faktor iklan nih. Suka banget sama kemejanya, karena warnanya tuh pastel, dan bahannya tuh udah pasti adem. Aku dapat dua motif, satunya yang stripe, nanti aku kasih lihat. Ini bunganya kayak pastel-pastel gitu warnanya, tuh hijaunya juga hijau pastel gitu, nyaman banget dipakainya. Oke, ini juga namanya faktor liri atau faktor visual ya teman-teman. Biasanya banyak menggunakan sosial media, dan ini story itu yang paling sangat favorit ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini Putri Melati sedang meng-endorse ya, yang namanya hijab daily wear. Nah, diklik di situ. Kalau saran saya sih, sebetulnya lebih bagus ya, kalau story itu langsung swipe up aja. Ya, saran saya seperti itu. Karena begitu diarahkan ke tempatnya si akun sosial media itu sendiri lagi, nanti biasanya belum tentu akun sosial media itu memajang produk ini paling atas. Bisa jadikan pas nunggu antrian si para influencer itu meng-endorse, pas di-endorse, yah, baju yang dikirimkan itu sudah ketilup-tilup di bawah. Nah, ini yang repot banget. Mendingan dikasih langsung suruh scroll atau swipe up, dikasih link tempat check out untuk produk ini. Ya, nanti pas begitu, kan ini ada, berbetulnya ada 3 atau 4 produk yang di-endorse kan, nah, langsung swipe up ke tempat link masing-masing produk itu check out. Nah, saran saya seperti itu tuh, untuk memperbesar konversi. Nggak harus ke tempat Instagram lagi. Memang saya paham, kalau dilarikan ke tempat Instagram lagi, tujuannya mungkin untuk follow. Yes, tapi kalau saran saya, saya lebih memilih ke tempat toko online, nanti kita bisa komunikasikan untuk follow, kemudian tidak harus pada saat itu. Yang penting pokoknya langsung swipe up untuk order saja. Atau kalau enggak, dikasih dua. Ya, ada link-nya Instagram-nya, dan di bawah bisa langsung swipe up. Ya, nah ini faktor lirik, ya. Kemudian headline-nya, foto simak atau visualnya juga, apa, penting sekali untuk membuat orang menyimak. Nah, kemudian, kalau ini kalau saya katakan headline, konten kemudahan ini, ini sebetulnya kalau ideanya dalam landing page, ya. Itu seperti itu, atau adalah postingan untuk produk-produk yang sifatnya membutuhkan penjelasan yang panjang. Ya, kalau untuk produk fashion, paling penting adalah visual saja. Selesai. Nah, jadi orang setelah itu mau beli atau tidak beli, ya itu tergantung nanti kemudahan-kemudahan yang didapatkan dia pada saat bertransaksi. Oke. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kalau Anda punya toko offline, ataupun juga tidak punya toko offline, tidak menjadi masalah, rumah Anda bisa Anda sulap sebagai yang namanya catwalk Anda. Nah, jadi, kalau punya toko offline yang sepi, jangan dianggurkan, dijadikan tempat catwalk. Kalau punya cuma studio di rumah, atau punya kamar saja, ya sudah dikasih tira-tira seperti gitu, sekarang di modif-modif seperti gini saja, ya sudah cukup, ini menjadi instalase live Anda. Nah, ini kayak punya channel TV sendiri, kan? Tuh, ini sebenarnya apa sih? Belakangnya pintu doang, ini mungkin kamar kos juga bisa dilakukan seperti itu. Ya, seperti Putri Melati saja, bahkan hanya menggunakan apa yang namanya, kaca atau cermin ya, dikasih lampu-lampu tadi, dan dia cuma berlinggak-linggak seperti gitu saja, di depannya cermin doang saja, sudah bisa mengindos banyak hal. Oke, nah, ini yang dilakukan. Jadi, jangan berhenti untuk berpromosi. Jangan nunggu customernya datang, apalagi di mall, ya jelas sepi, manfaatkan kesempatan untuk live. Oke, saya lewatin ya. Nah, selain itu juga, ini yang sudah marah juga, yang sekarang ditempat, diterapkan juga di live kita di Bank Indonesia, ini menggunakan namanya virtual background ya, teman-teman ya. Ya, ini yang disebut namanya virtual catwalk. Kelompok pekerja industri kreatif di Surabaya, menggelar pertunjukan bersana dan kecantikan suara virtual. Dengan memanfaatkan teknologi green screen atau chroma key, dengan bantuan proses olah visual digital. Petunjukan yang tidak biasa ini, bertajuk Virtual Beauty and Fashion 2020. Penggagas ide ini adalah para pelaku usaha kreatif yang terdiri dari, pengusaha kosmetik, desainer busana, makeup artis, model, dan juga desainer audio visual. yang melatar belakangi ide ini adalah mati surinya industri kreatif di Surabaya, sejak pandemi COVID-19 mulai mewabah. Para pekerja industri kreatif ini, mulai mencari cara agar dapat tetap eksis. serta dapat menggelar event peragaan bersana tanpa harus mengumpulkan masa di satu tempat. Ya, ada baiknya saat ini, pandemi itu membuat orang kan fokus ke media streaming kan. Ini bagusnya yang biasanya kalau kita itu fashion show mungkin hanya ditonton oleh puluhan orang atau ratusan orang, sekarang ada fashion show digital itu kan bisa ditonton oleh ribuan orang kan gitu loh. Dan bisa diiklankan lagi-lainnya. Artinya bisa terus jalan terus. Satu fashion show bisa dipakai berulang-ulang kan begitu ya. Oke. Nah ini harus dilakukan ya teman-teman ya. Mulai nanti habis pulang nonton, pulang nonton di rumah semuanya ya. Habis selesai nonton langsung praktekin aja gitu ya. Ngeklan sekarang nggak mahal kok cuma 100 ribu. Kalau endorse juga mungkin 300 ribu juga sudah dapat. Kenapa tidak? Tapi siapkan lebih dahulu medianya ya. Kemudian kontennya baru kita iklankan. Dan harus berkualitas kan begitu. Oke ini saya lupa quotes-nya siapa ya. Ini bagus banget ya semua bisnis akan menjadi bisnis media dan teknologi. Maksudnya apa? Anda mau nggak mau sekarang itu masuk ke bisnis media. Artinya apa? Punya media sendiri gitu kan. Seperti kayak sosial media Anda itu. Dan Anda mau nggak mau bisnisnya sudah masuk ke tempatnya teknologi. Atau nggak menggunakan platform teknologi. Atau platform digital itu sendiri seperti toko online. Oke. Nah. Materi-materi saya insya Allah cukup komplit ya. Teman-teman bisa di update nih di sini. Di channel saya Jaya Setia Budi di Youtube. Nah itu kalau yang namanya channel formula. Anda bisa juga masuk ke sini nih. Formula bisnis.id. Nah ini sudah ada paket-paket di menu aku sapa ya. Ini untuk teman-teman yang brand owner khususnya atau produsen bisa nonton paket-paket video ini. Semuanya gratis. Semuanya gratis. Nggak ada yang berbayar kok. Nah saya bahkan sudah buatin aplikasinya. Namanya aplikasi sarang semut ya. Yang sudah bisa di download di App Store dan Google Play ya. Ini tim kita di support oleh tim dari Code Labs. Anda bisa langsung nanti mengikuti channel saya di sarang formula dan juga sarang judagan. Ini seperti kayak marketplace konten nih ya. Yang sudah bisa Anda download. Materinya banyak. Kalau belajar digital campaign ya. Bisa ke kelas DCA tuh. Punyanya Mas Fardiyandi. Sudah ada di tempat sarang semut juga. Oke baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silahkan. Terima kasih Mas Jaya Setia Budi. Ya Mbak Nita. Karena aku juga termasuk pelaku UMKM. Punya usaha hijab. Dan teman-temannya. Jadi kayak tadi banyak belajar banget dari Mas Jaya. Masya Allah. Jadi pengen bergabung di business.com kayaknya. Boleh Jafri. Jafri habis ini ya. Oh asik-asik-asik. Iya. Terima kasih идеanya. Tidak Terima kasih.